Duri Bungaju Jelit 13. Puncak Gunung berputar bulan ke-7 tanggal 6. Hari ini bagus untuk berdoa, pesta kecil, menjahit baju, membersihkan, memperbaiki rumah. Di sebuah rumah di dalam kota Furong. Hari baru saja terang Ouyang Usuang sudah menyiapkan tiga macam daging dan buah-buahan, hio dan lilin uang semah yang dan lain-lain, di depan pintu tidak disiapkan meja semah yang sekarang dia sedang menyatukan tangan bersujud dengan serius di atas tanah. Tidak tahu dia sedang berdoa apa, siapapun tidak bisa mendengar bibirnya yang bergerak-gerak. Sedang berkata apa, di luar dugaan tangan cepat siya Ode saat ini tidak seperti hari-hari biasanya, tetap sedang berselimut seperti tertidur lelap, mungkin sekarang dia sudah tidak makan obat lagi. Siya Ode sedang bengong memandang jauh, berdiri di samping. Sepasang. Matanya. Matanya tidak terang lagi, malahan sedikit gelap. Walau dia masih berpakaian mewah, juga masih tegap kurus, tapi penampilannya memberi kesan kesedihan pada orang, kesepian, bingung tidak bisa berbuat apa-apa. Kemana kah tawanya? Keterbukaan, humor, banyak bicaranya entah semuanya sudah pergi kemana. Biasanya penampilannya tidak seperti begitu, biasanya tidak peduli kapan melihat dia, pasti bisa menemukan 30% rasa geli di matanya. Apalagi jika melihat dia sedang berkata dengan orang lain, atau berkata pada dirinya sendiri, yang dibicarakan kebanyakan melucu, kata-kata melucu yang membuat kau mau tawa tidak bisa, mau nangis pun tidak bisa. Apalah yang membuat dia kehilangan senyumnya? Orang yang hidup di dalam cinta kenapa tidak bisa tersenyum? Apa yang membuat dia kehilangan keterbukaan, humor, banyak bicaranya? Jika orang yang sedang pacaran tidak ada senyum dan tertawa, pacaran yang begini mana bisa disebut pacaran? Ouyang Wusuang memakai tangan menepuk-nepuk debu yang ada di bawah roknya, lalu bangkit berdiri. Ketika dia melihat wajah Xiaodai seperti itu, di matanya terkilas sedikit perasaan tidak tega, tapi setelah itu, segera berubah lagi menjadi sorot metu yang membuat orang sulit mengerti. Xiaodai, Xiaodai, berturut memanggil dua kali tapi tetap tidak ada reaksi, dia maju ke depan mendorong sambil menjejakan kaki berteriak lagi, Xiaodai, Ah! Apa dengan tertegun dia mengalihkan kembali pandangan ke tempat jauh, Xiaodai dengan terkejut berkata, Kau kenapa lagi melihat wajahmu, hatinya seperti dicuri orang saja? Hayo, beritahu aku, Siapa yang mencuri hatimu? Oh yang usuang malah tertawa dengan genitnya berkata lagi, Tidak, tidak apa, aku lihat kau sendiri berbicara ngacok Xiaodai menutupi. Setelah melirik sekali, Oh yang usuang berkata, masih bilang tidak, orang sudah berteriak memanggilmu sampai lima enam kali. Hayo kau tolong aku bereskan barang-barang, nanti aku temani kau pergi ke gedung wajah melihat keadaannya, Bagus tidak? Aku tahu sesudah mendekam di kamar ini beberapa hari, kau sudah tidak sabar lagi, benar tidak? Mumpung masih pagi, aku pikir di sana tentu tidak akan ketemu siapa-siapa. Oh, baik, baik, Xiaodai tidak tahu apakah dia sudah mengerti atau tidak, tapi terus saja berkata, Gedung wajah yang sumur ksue tau, disebut juga irputri jiok. Menurut cerita pada dinasti Tang penari ternama Bitao menggunakan air di sumur ini, membuat sendiri kertas surat yang warna merah tua, dinamakan kertas surat Huan Hua, pernah populer di masyarakat. Sekarang kecuali sumur kering untuk diperingati orang, keadaan sudah tidak seramai seperti dulu. Saat ini tidak jauh dari sumur. Oh yang wusuang dan tangan cepat Xiaodai dikepung dua depan dan dua belakang oleh empat orang pengemis setengah baya. Di pagi hari di awal musim rontok hawanya masih terasa dingin, tapi udara yang mengelilingi enam orang ini selain orang merasakan dingin, juga ada hawa pembunuhan. Gaibang tanya Oh yang wusuang dengan dingin. Tidak salah, kata seorang pengemis berperawakan tegap dengan matanya tunggal, wajahnya berewakan dingin. Bicaranya dingin, ekspresi orang bicara lebih dingin. Boleh tahu nama Tuan, kata Oh yang wusuang. Pengemis metel, tunggal, dayel esan, ada masalah apa Oh yang wusuang berkata lagi pengemis metel, tunggal setelah melihat Oh yang wusuang sekali, tidak segera menjawabnya, Kampak metel, tunggalnya berkilatan sinar pada tangan cepat Ksiaodai bertanya, apakah tangan cepat Ksiaodai benar? Ksiaodai yang ditanya orang terpaksa menjawab, Bagus sekali, kami menunggu di sini sudah tiga hari, kami sudah tahu kau pasti akan datang, seorang dunia persilatan yang hati-hati, dia ingin bertahan lama dan tidak kalah, mengerjakan apapun pasti mempersiapkan dahulu. Apalagi pertarungan hidup dan mati, juga harus hafal tempat pertarungan, mengerti situasinya. Tangan cepat Ksiaodai tidak akan lengah terhadap ini, orang-orang geibang juga sudah menghitung tepat masalah ini. Makanya pengemis metel, tunggal dayel esan berhasil menemui orang yang dia tunggu. Menunggu aku tentu ada alasannya bukan kata tangan cepat Ksiaodai sedikit heran. Kami hanya ingin bertanya padamu, apa sebabnya kau ingin melakukan pertarungan kata pengemis metel, tunggal dengan kaku. Mana Liwanwai mengapa dia tidak datang? Mengapa malah kalian yang muncul lo yang ushuang tidak menunggu Ksiaodai menjawab sudah menyela? Kau siapa? Aku pikir kau tidak pantas bicara sudah dari tadi pengemis metel, tunggal tidak tahan melihat tingkah laku Ouyang ushuang yang sombong dan tidak memandang orang, oh begitu, kau berkata karena mengira aku adalah seorang wanita, jadi tidak pantas ikut campur kata Ouyang ushuang dengan pelan, tapi siapapun bisa mendengar, dia sedang marah dan segera akan bertindak. Dengan pandangan hina, pengemis metel, tunggal malah hanya memandang pada tangan cepat Ksiaodai, menunggu jawaban Ksiaodai. Hati seorang wanita memang sangat sempit, kemarahan Ouyang ushuang tambah memuncak. Apalagi jika dia membenci seseorang, apapun yang ada hubungannya dengan orang itu akan menjadi sasaran balas dendamnya. Liwanwai adalah ketua pengawas honorer gaibang, sekarang ketua cabang ke-42 gaibang pengemis metel, Tunggal Dailesan menunjukkan sikap begitu, tentu saja menimbulkan rasa tidak senang wanita cantik ini. Tangan cepat Ksiaodai tidak kecewa dipanggil tangan cepat. Baru saja tangan Ouyang ushuang diangkat, dia sudah memegang pergelangan tangan yang lembut itu, sinar matanya ada sedikit permohonan berkata, Ksiaosuang, tunggu sebentar, biar kami berbicara dulu baik-baik dengan marah Ouyang tangannya, tidak bersuara lagi. Ushuang, melepaskan. Tadi saat baru saja tangan Ouyang ushuang diangkat, pengemis metel, Tunggal dan tiga orang murid gaibang juga sudah mengeluarkan senjatanya, keadaan yang panas akhirnya bisa diredam oleh tangan cepat Ksiaodai. Ksiaodai merasa tidak mengerti, berkata, apa Li Yuan Wai yang mengutus kalian bukan, kami marah karena setiakawan, jika kalian besok bisa bertemu dengan Li Yuan Wai sebelum jam 12 malam, maka harap kalian sampaikan pesan, aku akan mengasah latihan dia berikan itu tajam-tajam, hari sudah menjadi dingin, sudah waktunya menyembelih seekor anjing untuk menambah tenaga, Ouyang ushuang sudah tertawa, tawanya seperti bunga, dia merasa puas tangan cepat Ksiaodai mengibaratkan Li Yuan Wai. Tapi kata-kata yang sama yang didengar oleh telinganya pengemis metel, Tunggal empat orang malah seperti dipukul oleh tongkat. Tawanya Ouyang ushuang bisa memikat orang, tapi tawa dia sekarang kesannya, seperti seorang nenek dukun sedang tertawa, bukan saja menusuk telinga juga menusuk hati. Orang-orang gaibang biasanya tidak mau mencari masalah, tapi juga tidak takut masalah. Persaudaraan orang-orang gaibang, juga tidak bisa dibandingkan dengan perkumpulan biasa, mungkin karena rendah hati mereka, orang-orang gaibang paling tidak bisa menerima ejekan dan makian yang menghina, apalagi yang diejek sekarang adalah Li Yuan Wai, yang merupakan orang penting gaibang, hingga kemarahan ini tidak ada seorang murid gaibang, yang bisa menerimanya. Sehingga, di saat baru saja tangan cepat siya Odei habis berkata, di saat tawanya Ouyang ushuang belum berhenti. Sepasang mangkuk besi, sepasang tongkat pemukul anjing, tiga buah pedang kecil di dalam bambu. Secara bersamaan menusuk tangan cepat siya Odei dan Ouyang ushuang. Gerakan empat orang gaibang ini sudah dilatih entah berapa puluh kali. Empat senjata panjang dan satu pendek ini tidak memberikan sedikit celah pun, juga tidak memberi sedikit pun jalan mundur. Tapi Ouyang ushuang sudah menduganya, dan tangan cepat siya Odei adalah ahlinya menyerang musuh lebih dahulu. Maka, serangan ini semuanya gagal, tahu-tahu tangan Ouyang ushuang sudah menggenggam dua buah pedang pendek kecil, entah jurus apa yang dia gunakan, dua murid gaibang yang berada di belakang, semuanya sudah mendapat luka, darah menetes dari tubuh mereka. Pengemis metel, tunggal yang berada di depan merasa tongkat pemukul anjingnya sudah menyentuh baju tangan cepat siya Odei, tapi entah tiba-tiba dia memiringkan kepala, menangkis pedang yang ditusukan ke dada siya Odei, mangkuk besi besar yang berada di tangannya, juga terasa kesemutan dengan satu suara keras, mangkuk sudah jatuh ke tanah sekarang siya Odei tetap berdiri dalam posisi semula, tampaknya setengah langkah juga tidak bergeser. Pengemis metel, tunggal baru tahu apa sebabnya siya Odei dijuluki tangan cepat. Karena dengan adanya kejadian tadi dia tidak tahu tangan siya Odei kapan bergeraknya, tongkatnya tidak mengenai sasaran dan mangkuknya sudah jatuh ke bawah, mungkin tangan setan juga tidak secepat ini gerakannya. Pengemis metel, tunggal dan pengemis setengah bayi lainnya dengan sendirinya berhenti menyerang. Karena hati mereka sudah digetarkan oleh kecepatan tangan siya Odei, mereka juga tahu jika masih tidak tahu diri, asal orang menginginkan, dengan mudah siya Odei bisa memotong leher mereka. Orang mengatakan sekali ahli mengulurkan tangan, sudah tahu hebat tidaknya lawan, lawan mereka bukan hanya ahli saja, malah ahlinya ahli. Namun Ouyang Wusuang tidak ada hati sebesar itu. Walau dengan satu jurus dia sudah berhasil melukai dua orang, tapi tampak sepasang tangannya masih bergerak membawa dua sinar biru, dia tidak mau berhenti, mengambil kesempatan saat serangan lawannya terhenti sejenak, dengan seperti kupu-kupu kembang dia menyerang musuh, membuat dua orang lawan susah payah mencoba menyelamatkan diri. Ternyata dua buah pedang yang berasal dari dalam bambu tidak dapat menangkis dua buah pedang pendek, Meskipun dalam keadaan dua lawan Sabtu setelah lewat tiga jurus, tubuh dua orang anggota gaibang itu, setiap orangnya telah bertambah lagi beberapa luka, ada daging yang terbuka tampak cukup mengerikan, yang lebih dalam lagi sampai tampak tulangnya yang putih. Tidak diragukan dua anggota gaibang ini adalah laki-laki yang keras hati. Mereka hampir menjadi manusia berdarah, tapi sekalipun tidak mengeluarkan suara hanya dengan gencar mengayunkan pedangnya menangkis pedang pendek. Yang membuat orang khawatir adalah gerakannya sudah tidak beraturan, dan juga lemas tidak bertenaga. Tidak perlu dikatakan, tidak lama lagi mereka berdua akan mati di bawah pedang Olu yang usuang, tampaknya mereka telah tidak menghiraukan lagi hidup atau matinya, semuanya telah menjadi nekat, juga sudah tidak menghiraukan sakit lagi. Pengemis Metle, Tunggal tahu situasi sangat berbahaya, dia mengangkat tongkat pemukul anjing mencoba melewati tangan cepat Ksiaodai menolong dua orang itu. Ksiaodai mengeluh perlahan berkata, Dailesan, jika kau pergi ke sana juga, mungkin situasinya tidak enak. Lihatlah pengemis Metle, Tunggal Metle, tunggalnya sepertinya akan mengeluarkan api, dia dengan serak berteriak, Tangan cepat Ksiaodai, sekalian saja kami berdua kau bereskan juga habis bicara, tongkat pemukul anjingnya langsung diayunkan, dan pengemis yang satunya lagi juga mengangkat pedang langsung menusuk. Di saat ini, satu suara jeritan ngeri yang rendah dan pendek terdengar hanya satu suara itu, semua orang sudah tahu arti suara itu melambangkan apa. Benar, suara itu adalah suara tenggorokan yang terpotong karena suara anehnya terdengar rada aneh. Suara itu diikuti dengan suara buk, satu suara lagi yang suara tertahan di tenggorokan. Uuu, mendengar suara itu pengemis Metle, Tunggal mendadak seperti lupa menyerang, dia membalikan kepala, di Metle, Tunggalnya tampak penuh dengan urat darah, wajahnya mengerikan berteriak, Zao Kun, Li Chang, tidak jauh dari situ, Ouyang Wu Suang sedang memakai sepatu kain katun yang disulam sepasang burung, warnanya hijau terang, dan mengelap dua bilah pedang pendek itu. Di atas tanah tampak anak buah pengemis Metle, Tunggal yang namanya Zao Kun dan Li Chang, dengan posisi yang aneh sudah jatuh ke tanah dan mati. Tangan cepat ksia odai bukan tidak pernah membunuh orang, tapi ketika melihat adegan ini, tidak tahan hatinya menjadi dingin, karena orang yang membunuh mayat itu adalah seorang wanita yang begitu cantik. Dan di sudut mulut wanita itu tampak sedang tersenyum puas, sambil menundukan kepala, dengan teliti mengelap bekas darah, membawa suasana pagi hari di awal musim rontok ini keadaan yang menyeramkan. Di saat ini terhadap bayangan orang yang sangat dikenalnya ini, tiba-tiba pada diri ksia odai timbul perasaan asing. Apa yang membuat wanita ini berubah jadi begitu kejam? Dan apalagi yang bisa membuat diri Ouyang Usuang yang dulunya sampai sepasang semut pun tidak berani diinjak mati, sekarang bisa berubah menjadi pembunuh orang tanpa mengedipkan mati sekalipun? Dua nyawa orang ini sudah menjadikan permusuhan dengan golongan gaibang tidak bisa didamaikan lagi. Keadaan ini menghendakinya. Sebenarnya, ksia odai, tidak. Masalahnya tentu saja belum selesai. Pengemis metel, tunggal dengan sisa seorang pengemis setengah bayar, saat ini seperti menjadi patung, metel mereka melotot melihat dua orang yang mati di atas tanah. Ouyang Usuang menghampiri dengan tertawa genit berkata, ksia odai, apakah kepandaianku cukup lumayan ada bicaranya seperti seorang gadis besar baru membeli baju baru, ingin segera memperlihatkan pada kekasihnya. Siapa yang bisa menyangka dia baru saja membunuh orang juga membunuh dua orang? Juga melihat sorot matanya ksia odai memandangnya dengan begitu aneh. Ouyang Usuang dengan sedikit perasaan tidak tenang menghindar sorot metel ksia odai. Pengemis metel, tunggal mendekat dua langkah. Sebutkan namamu, suaranya tenang, tapi siapapun dapat mendengar di belakang ketenangannya, terkandung banyak kemarahan dan kesedihan. Ah, kenapa? Dai Lesan, apakah kau masih ingin membalas denem? Kau sekarang harus tahu aku tidak berhak untuk bicara, aku bernama Ouyang Usuang, apa sudah jelas kemarahan Ouyang Usuang kelihatan lagi? Bagus sekali, Ouyang Usuang, bagus sekali, perkataan belum habis, siapapun tidak tahu apa arti bagus sekalinya pengemis metel tunggal. Biar naju, dengan jurus tongkat pemukul anjing yang aneh dia menyerang Ouyang Usuang. Pengemis setengah bayah yang satu lagi juga ikut bergerak, pedang bambu di tangannya berubah menjadi sinar berkilat, mendadak menyerang bersamaan, rupanya ingin segera membunuh Ouyang Usuang. Metel Ouyang Usuang melotot sambil memaki budak yang baik, sepasang pedang di tangannya satu menutup satu menangkis, kakinya berturut-turut menendang. Tangan cepat siya Oudai yang berada di pinggir ingin mencegah sudah tidak keburu. Gerakan kedua belah pihak sangat cepat, diiringi suara ting-teng, sepasang pedang Ouyang Usuang sudah menangkis pedang bambu dan tongkat pemukul anjing. Sedangkan lawannya tidak bisa menahan tendangan beruntun Ouyang Usuang. Sehingga, pengemis setengah bayah seperti roda kereta berputar melayang keluar lapangan, pancuran darah dimuntahkan dari mulutnya, membasahi tanah. Dan pengemis Metel, tunggal meskipun ilmu silatnya lebih tinggi, reaksinya juga tidak lambat, tapi tetap terkena tendangan di pinggang sebelah kiri, setengah badannya terasa kesakitan tidak tertahankan. Setelah serangannya berhasil, Ouyang Usuang segera melayangkan pedang menusuk. Siya Oudai memanggil, pandangan matanya tampak banyak pertanyaan. Ouyang Usuang menghentikan gerakan tangannya, wajahnya tidak senang. Siya Oudai, aku rasa semua sudah cukup, apakah kau tetap menginginkan mereka semuanya menjadi mayat? Baru puas Siya Oudai dengan pelan berkata. Sambil tertawa dingin Ouyang Usuang berkata, aku masih belum tahu sejak kapan tangan cepat Siya Oudai mulai berhati wulas asik. Siya Oudai ingin menjelaskan, tapi tidak ada perkataan yang keluar dari mulutnya, hanya dengan tidak mengerti memandangi wajah cantik Ouyang Usuang yang diliputi hawa membunuh. Di dunia perselatan tangan cepat Siya Oudai ternama karena kejamnya, tapi yang dihadapi semuanya adalah penjahat yang dalam kategori kejahatannya tidak dapat diampuni, atau musuh yang berhati keji, selamanya tidak pernah karena masalah kecil membunuh orang. Sekarang empat orang di depannya, semua adalah anggota Gaibang, tentu saja dia sulit melakukan kekerasan, masalah ini buat Ouyang Usuang mana bisa terpikirkan? Sesudah lawannya pergi, tangan cepat Siya Oudai dan Ouyang Usuang berdahan dengan tangan ikut pergi. Pengemis Matel, tunggal jatuh terduduk di bawah, hatinya seperti digencek oleh batu besar, begitu berat, hingga membuat dia sulit bernafas. Mereka empat orang, telah menunggu tiga hari, tadinya mereka berharap bisa mendapat sedikit penjelasan mengapa tangan cepat Siya Oudai menantang bertarung dengan Li Yuan Wai, sedikit pun tidak menduga kejadiannya bisa berubah menjadi begini. Dalam waktu singkat, empat orang yang hidup, hanya tinggal dirinya yang masih bernafas, sungguh dia berharap ini adalah mimpi, namun kenyataan yang menyedihkan ini dengan nyata terpampang di depan Matel. Dia ingin sekali tidak mengaku ini adalah kenyataan. Di dunia ada banyak orang yang setia kawan, jadi juga banyak masalah mengenai setia kawan. Pengemis Matel, tunggal Dailesan, adalah seorang yang setia kawan. Tapi tidak terpikirkan olehnya setia kawan, adalah satu hal yang mudah untuk dilakukan, adakalanya mengorbankan banyak nyawa orang, malah bisa nyawanya sendiri. Karena orang yang setia kawan perlu pengakuan orang lain, setelah melaksanakannya juga perlu orang lain melihatnya. Sekarang Li Yuan Wai merasakan dirinya lebih bahagia dibandingkan dengan hartawan sungguhan. Karena tidak semua hartawan di dunia bahagia walau pakaian di tubuhnya masih yang itu, bajunya juga longgar, tidak pas dengan ukurannya, di saku baju hanya ada beberapa recahan perak. Melihat taulannya, orang akan mengira di dalam saku bajunya mungkin ada balok kecil emas. Paling tidak ada cek ribuan liang perak. Seseorang ada atau tidak ada kesusahan, gembira atau tidak gembira, tidak perlu melihat wajahnya, dari gaya dia berjalan saja sudah bisa melihatnya. Seseorang yang sedang kesusahan, atau yang tidak gembira, kira berjalannya pasti tidak akan meloncat-loncat, seperti di bawah telapak kakinya dipasang pegas. Juga jika di tangannya memegang apa saja, juga pasti sambil jalan tidak akan sambil melempar-lempar. Ini adalah jalan untuk pergi ke kota Furong. Tangan liuan wajah menggoyangkan tongkat pemukul anjing yang setahun empat musim tidak pernah lepas dari tangannya. Kakinya melangkah dengan jurus langkah delapan dewa mabuk, mulutnya malah mendendangkan lagu delapan belas mengusap. Dia tidak suka naik koda, juga tidak suka naik tandu. Walau dia tidak resmi masuk ke Gaibang, tapi seluruh anggota Gaibang tahu satu kenyataan, yaitu dia adalah ketua pengawas honorernya Gaibang. Kedudukan ini di dalam Gaibang sangat tinggi, juga sangat berkuasa. Walau dia bukan seorang pengemis, tapi ada kalanya seorang pengemis. Sungguhan uangnya lebih banyak daripada dia karena seorang pengemis. Sungguhan bisa mengulurkan tangan meminta uang pada orang, dan untuk urusan ini liuan wajah masih tidak bisa melakukannya. Dia sudah bertahun-tahun berkelana di dunia persilatan, yang aneh adalah dia tidak pernah pusing soal uang, lebih-lebih tidak bisa mati kelaparan, inilah yang banyak pengemis tidak mengerti kenapa bisa begitu. Tentu saja liuan wajah mempunyai akal. Seseorang jika punya akal maka tidak akan mati kelaparan, juga tidak pusing tidak bisa mendapatkan uang. Akal dia itu ialah bisa membuat testa besar daging wangi seratus macam lebih dengan rasanya berbeda-beda. Di waktu punya uang, dia bisa mengundang siapapun makan daging anjing. Di waktu tidak punya uang, dia akan menjual daging anjing. Makanya kalau dipikir-pikir, dengan punya akal yang hebat ini mana bisa dia mati kelaparan, dan mana dia bisa pusing karena uang. Bagaimanapun juga anjing liar di dunia ini terlalu banyak, juga tidak akan habis ditangkap, lebih-lebih tidak perlu mengeluarkan uang. Di dunia ini orang yang suka makan daging wangi sangat banyak, apalagi orang yang suka makan masakan liuan wajah, jumlahnya lebih banyak lagi. Jika sekarang ditanyakan pada dia, seumur hidupnya hal apa yang paling membanggakan? Dia pasti akan memberitahu tiga hal pertama, dia puas terhadap keahlian tangannya, karena sampai pejabat tinggi utusan raja juga bisa menyamar jadi orang biasa untuk menikmati harum sedap tigali dan mengikuti pesta daging anjing yang dia selenggarakan. Kedua, dia sudah menemukan musim semi keduanya, Nona Zan Feng bukan saja wanita cantik yang jarang ada di dunia, ilmu silat dan ilmu pengobatannya juga termasuk kelas satu. Ketiga, dia punya satu teman baik yang orang luar tidak tahu. Tangan cepat siaol dai. Masalahnya dia mungkin akan menyangkal hal yang ketiga ini, karena tidak ada seorang teman bisa melakukan hal yang dia tidak tahu, apa sebab temannya membuatnya marah dan membuat malu. Jika teringat Zan Feng, Li Wan Wai akan tertawa sampai mulutnya terbuka mencapai ke belakang telinga. Tapi jika terpikir tangan cepat siaol dai, maka tongkat pemukul anjing di tangannya tidak akan bergoyang lagi, gaya jalannya juga berubah. Apa sebabnya? Bukan hanya sekali dia bertanya pada diri sendiri, tapi selalu tidak mendapatkan jawaban. Karena selain masih hutang lima liang perak pada tangan cepat siaol dai, dia sungguh tidak merasa di mana dia telah merugikan siaol dai. Dia mengira setelah dia merelakan Owi yang wusu huang pada siaol dai, dia tidak peduli lagi mereka bersatu atau tidak. Dia merasa sudah cukup pengorbanannya untuk temannya, entah masih ada masalah apalagi siaol dai sampai tidak mau melepas dirinya, dan sampai mengirim surat tantangan pada dirinya, hingga semua orang di dunia semua menjadi tahu, apakah karena? Hanya untuk bisa ternama? Atau dia takut suatu hari nanti nama besar dirinya bisa melebihi dia? Apakah seseorang bisa karena ingin ternama, hingga teman juga sudah tidak mau lagi? Tampaknya siaol dai bukan begitu orangnya, kecuali alasan memaksa ini, Li Wan Wai sungguh tidak bisa mencari alasan yang lebih bagus untuk menerangkan hal ini. Tapi Li Wan Wai dapat memastikan satu hal, yaitu di saat siaol dai berpisah dengan dirinya masih sebagai tangan cepat siaol dai. Maka masalahnya pasti muncul setelah berpisah. Ada masalah apa hingga siaol dai bisa tiba-tiba berubah? Apa saja yang telah dialaminya? Masalah ini tidak terpikirkan, Li Wan Wai jarang sekali menggunakan otaknya berpikir. Ketika dia sedang bersama tangan cepat siaol dai, setiap masalah yang harus menggunakan otak selalu diserahkan pada siaol dai. Juga karena itulah dia kelihatannya lebih disukai orang dibandingkan siaol dai, walau uang dia tidak sebanyak siaol dai, juga tidak setinggi siaol dai. Tapi dia berani bertaruh dengan siaol dai, jika ada sepuluh anak gadis di satu tempat, pasti ada enam orang yang sorot matanya memandang dirinya. Jalan ini panjang sekali, waktunya pas di tengah hari musim rontok sudah mengusir orang pergi ke tempat eduh. Li Wan Wai berjalan seorang diri di jalanan, setelah memikir siaol dai, tentu saja dengan otomatis dia terpikir zan feng. Di benak setiap laki-laki hanya ada sedikit waktu tidak memikirkan wanita. Lebih-lebih laki-laki yang sedang pacaran, walau kekasihnya berparas buruk, saat terpikir kekasihnya, dia akan terus hihihi tertawa. Tertawa karena apa hanya dia sendiri yang tahu. Tawanya Li Wan Wai sekarang, tidak diragukan adalah tawa bodoh, tawa idiot, tawa gila. Mengatakan sedikit lebih serius, mungkin dengan tawa seorang penyakit gila tidak ada bedanya. Di sekelilingnya tidak ada orang, dirinya tertawa sendiri, kalau bukan sakit gila, apalagi. Tapi tidak, di jalanan ini masih ada orang. Tepat di depan di bawah pohon besar hampir di belokan itu, seseorang dengan tegap berdiri di sana. Dia menunggu, menunggu Li Wan Wai yang sedang melamun datang mendekat. Sesudah dekat, mendadak dia mengangkat kepala. Tawanya Li Wan Wai seperti membeku. Tampang seperti ini sungguh sulit digambarkan, seperti tampang seseorang yang sedang tertawa terbahak-bahak mendadak ditampar orang dengan keras pelan-pelan, tawanya Li Wan Wai menjadi hilang. Lensa matanya juga semakin kecil, tapi matanya membelalak besar sekali. HMM, tampang dia sekarang seperti telah melihat setan. Memang benar, Li Wan Wai benar telah melihat setan, di waktu matahari ada di tengah-tengah langit. Apa kabar, hartawan besar, sepatah kata membangunkan Li Wan Wai. Setiap orang juga bisa tertawa, juga bisa menangis, ini sudah biasa. Tapi seseorang yang bisa membuat tertawa berubah jadi menangis, itu benar-benar kemampuan hebat. Apalagi bagi laki-laki, air matel laki-laki sagat mahal, apalagi air matel Li Wan Wai. Kau, kau, sungguhkah kau? Ersao kata Li Wan Wai dengan suara terseduh. Benar aku, hartawan besar, kata Yuan Ersao dengan jelas dan tertawa hangat. Sang, sungguh kau tentu saja aku, hartawan besar, di saat matahari ada di tengah langit tidak akan ada setan, kata Yuan Ersao tertawa sampai tampak gigi putihnya yang rapi. Li Wan Wai berlari maju ke depan, sepasang tangannya dengan kuat menggoyang-goyang bahu temannya, menangis, berteriak, juga tidak ketinggalan air matel di wajahnya mengucur, ingusnya mengotori baju putih. Yuan Ersao juga mengulurkan sepasang tangannya, memegang bahu Li Wan Wai, perasaannya tampak jelas, sama hangat, mengharukan orang. Benar kau, sungguh kau wau. Ersao, sungguh kau wau, tidak salah, hartawan besar, benar aku, sungguh ini aku, Li Wan Wai bertanya terus tidak karuhan. Yuan Ersao juga berturut-turut menjawabnya. Masih ada hal apalagi yang bisa lebih mengharukan daripada saat ini? Persahabatan di antara mereka, tergambar di atas wajah mereka berdua. Juga, semuanya. Sedikit pun tidak ada kepalsuan, atau dicampur dengan sandiwara. Bisa mendapat teman seperti ini, apalagi yang diharapkan. Li Wan Wai tiba-tiba teringat sesuatu, dia mendorong Ersao. Tampangnya berubah lagi, berubah jadi seperti disalahkan orang, seluruh wajahnya penuh dengan rasa tidak dipercaya orang dan menjadi marah. Wajah tampan Yuan Ersao tampak tidak mengerti dan penuh pertanyaan, dia melihat tampangnya Li Wan Wai yang begitu, dia sungguh tidak mengerti. Mengapa? Apa hartawan besar Li ada masalah dengan aku? Tanya Yuan Ersao. Mengapa masih ingin bertanya kau? Mengapa? Ersao, aku, kau, kau ini bukankah sengaja membunuh orang karena tersiksa? Kau, kau jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Li Wan Wai berteriak aneh. Ah, apanya apa yang terjadi? Tanya Yuan Ersao tertawa. Li Wan Wai sungguh ingin menggigit putus hidung temannya. Terhadap cuan muda yang dunia perselatan menyebutnya dengan hormat, Li Wan Wai tidak ingin berbuat keterlaluan, walau hubungan mereka begitu kental, bagaimanapun juga di dalam hatinya, Yuan Ersao sudah hampir seperti dewa membuat dirinya begitu hormat, dan kagum. Makanya walau benci sampai gatal gigi, Li Wan Wai terpaksa menenangkan hati yang bergejolak, dengan perlahan-lahan berkata, di dalam penjara besar siapa orang yang mati menabrakan diri pada tembok. Tentu saja Yuan Ersao mengerti maksud Li Wan Wai. Sambil tertawa Yuan Ersao berkata, Oto, dia adalah perampok hitam putih Jit Chang Kuan, perampok hitam putih. Li Wan Wai tentu saja Li Wan Wai pernah mendengarnya, orang itu adalah kepala penjahat yang sudah ternama, membunuh orang tidak terhitung banyaknya, dia melakukan kejahatan tidak pandang bulu, setiap lelaki yang bertemu dengan dia pasti mati, jika wanita diperkosa dulu lalu dibunuh. Dua aliran dunia persilatan golongan putih maupun hitam dia tidak menggubrisnya, makanya julukan dia perampok hitam putih. Tapi itu jelas-jelas dirimu kata Li Wan Wai disengaja. Jika itu adalah aku, bukankah hidupmu sudah bertemu setan Yuan Ersao ternyata juga suka melucu, yang aku heran mengapa perampok hitam putih bisa menyamar menjadi dirimu. Dan bagaimana kau bisa melarikan diri dari penjara besar itu tanya Li Wan Wai dengan tidak sabar. Hartawan besar, maafkan aku, masalah ini telah dirahasiakan pada kalian, untuk menjaga nama baik keluarga Yuan kami, aku dijebak orang sampai tidak bisa mengangkat kepala, makanya hanya melakukan siasat jelek ini, dan kau berbesar hati dan maafkanlah kata Yuan Ersao menghormat sekali pada Li Wan Wai. Li Wan Wai buru-buru meloncat ke pinggir, mulutnya terus berkata, Sudahlah, sudahlah. Jika kau merasa tidak enak, katakan saja sudah cukup, kau membungkuk memberi hormat aku tidak sanggup menerimanya, aku tidak ingin mengurangi umurku memang, dengan nama tenar Yuan Ersao di dunia persilatan, sampai ketua Shaolin juga menyambutnya di luar kuil, Li Wan Wai mana berani menerima penghormatannya? Di bawah pohon, Yuan Ersao memakai lagi topeng kulit manusia yang pembuatannya begitu bagus, dan membuat orang sulit bisa melihat kekurangannya. Sekarang dia telah menjadi orang berbaju pelajar, Li Wan Wai tidak menyangka orang yang membuyarkan hawa pembunuhan antara dia dan janda Yuan Ersao di tempat jualan tau, ternyata adalah Yuan Ersao. Kau pasti mempunyai banyak pertanyaan, bukan kata Yuan Ersao yang telah berubah jadi orang lain, juga merubah suaranya Li Wan Wai menggosok-gosok matanya, dia sungguh tidak percaya di dunia ini bisa ada penyamaran yang begitu sempurna. Setelah kembali sadar, Li Wan Wai berturut-turut berkata, Apa? Eh, eh, eh. Tentu, tentu, pertama kau jelaskan dulu, bagaimana kau mengantikan perampok hitam putih, dan bagaimana bisa meninggalkan penjara besar? Perampok hitam putih ialah polisi setan Cai Chong Gong membawanya masuk ke penjara, sengaja wajahnya dirusak hingga tidak bisa dikenali, dan supaya bisa menyamar menjadi aku, ceritanya juga sangat kebetulan, di pergelangan perampok hitam putih juga ada satu tahi lalat merah, hanya saja dia di tangan kiri, dan aku di tangan kanan. Orang yang sudah mati siapa yang akan memperhatikan hal ini? Maka siasat menipu langit melintas laut ini tidak mendapat curiga siapapun. Tentu saja semua pengaturan ini polisi setan sendiri mengerjakannya, karena aku pernah mendengar di setiap kantor kepolisian kabupaten, pasti ada muridnya atau orang kepercayaannya, si botak bau yang baik hati, seperti kejadian yang betul saja, menipu kami berputar-putar, setelah mendengar ceritanya, Li Wan Wai tidak tahan diam-diam memaki polisi setan bukan orang, tapi tidak enak mengucapkannya. Kalau begitu, apa dakwaan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah itu juga semuanya hanya pura-pura saja? Li Wan Wai bertanya lagi. Kalau menurutmu bagaimana? Hartawan besar, Yuan Ershawa membalikkan pertanyaan dengan tertawa malu, Li Wan Wai tentu saja tahu dirinya mengajukan pertanyaan yang tidak pintar. Aku, maksudku adalah kematiannya keponakan besar, aku sudah tahu kejadiannya, tapi, masalah kakak ipar kau, dia bukan kakak iparku, dia adalah adiknya kakak iparku, ksuwan ksuwanmu, zao deesian, sandiwara ini juga sudah diatur kami sebelumnya, kata Yuan Ershawa. Li Yuan Wai berkata, tidak aneh, punya penampilan yang begitu bagus, ternyata dia adalah ksuwan ksuwanmu, tidak usah dikatakan topeng kulit manusia kau yang bagus ini, tentu juga keluar dari sepasang tangan dia yang lincah itu bukan Li Yuan Wai tidak menunggu jawaban dari Yuan Ershawa, bertanya lagi, itu sungguh membuat aku jadi tidak mengerti, kenapa kakak iparku bisa berubah jadi ksuwan ksuwanmu di mati Yuan Ershawa terkilas perasaan sakit. Dia dengan pelan berkata, di saat kakakku dibunuh, dan diantar orang kembali ke perumahan, kakak iparku saat itu berada di rumah orang tuanya di Danau Tongding Gunung Jun, kakak iparku tidak bisa bersilat, semua orang juga tahu, tapi adiknya ksuwan ksuwanmu malah adalah pendekar wanita ternama di dunia persilatan, mereka berdua juga saudara kembar, karena orang kedua sejak kecil dibesarkan oleh orang lain, setelah besar baru mengenal orang tuanya dan kembali ke marganya, perkataannya berhenti sejenak, Yuan Ershawa melanjutkan, saat mayat kakakku yang tidak ada kepalanya diantar pulang ke perumahan, kebetulan ksuwan ksuwanmu sedang bertamu di rumahku, karena masalah ini terlalu aneh, sehingga kami tidak menyiarkannya. Setelah cepat-cepat menguburnya, aku keluar mencari pembunuhnya, siapa tahu aku menyanyiakan waktu tiga bulan, sedikit jejak pun tidak ada, aku kembali ke rumah dengan ksuwan ksuwanmu berunding, kami menduga pelaku kejahatan sangat mengenal keadaan kami, dan perbuatannya, selangkah demi selangkah ingin menghancurkan perumahan Huiuan. Untuk menghindar orang-orang, makanya kami bersandiwara, siasat mencelakai diri sendiri ini, tujuannya untuk mengumpan pelaku kejahatan keluar, sekarang Li Yuan Wei bertanya lagi, kenapa sampai kami juga tidak diberitahu? Jika sudah dijelaskan, bukankah kami juga bisa menyumbangkan tenaga? Banyak orang tentu lebih mudah mengerjakan. Yuan Ershawa tertawa pahit berkata, bukankah tadi sudah kukatakan? Justru karena aku curiga pelaku kejahatan ini adalah orang yang sangat tahu keadaan keluarga Yuan, di saat sebelum masalahnya belum jelas, siapa saja mungkin adalah pelaku kejahatannya, kau ingin aku bagaimana mengatakannya pada kalian ini adalah siasat mencelakakan diri sendiri, tentu saja harus persis, baru bagus Li Yuan Wei berkata, tapi juga tidak bisa membiarkan aku dengan ksuan-ksuanmu bertarung. Kau tidak tahu dia sangat galak, sepertinya ingin sekali menelan aku hidup-hidup, Yuan Ershawa tertawa berkata, betulkah? Saat itu aku juga ada di sana, aku lihat sepertinya kau ada maksud ingin makan, tahu orang mengusap-usap kepalanya, Li Yuan Wei dengan malu-malu tertawa berkata, Ershawa, ini, ini juga tidak bisa salahkan aku, di saat itu kami semua mengira dia ada masalah, makanya, maka, hi, hi, sungguh satu hal yang memalukan, di saat itu bagaimanapun Li Yuan Wei memang ada sedikit niat ingin makan, tahu orang. Yuan Ershawa melihat tingkah malu Li Yuan Wei yang menggaruk-garuk kepala, mengorek-ngorek kuping, dengan tertawa berkata, Sudahlah, hartawan Li, aku tidak menyalahkanmu, buat apa kau menutupinya? Lagi pula bagaimana aku bisa tidak tahu penyakitmu, perkataannya tepat mengenai isi hatinya, dasar Li Yuan Wei yang tebal muka, dia bisa melihat tangin membanting setir bertanya lagi, Ershawa, apakah kau tahu kakakmu, oleh tidak kembali belum mati di matanya terkilas rasa sakit, Ershawa menganggukan kepala, tawa di wajah menjadi hilang. Li Yuan Wei tidak mengerti berkata, benarkah semua ini adalah, Yuan Ershawa menggelengkan kepala berkata, sekarang ini aku masih belum berani mengatakannya, hanya saja semua ini sungguh membuat orang sulit mengerti, apalagi ini, ini sama sekali hal yang tidak ada alasannya, tapi sekarang semua panah menunjuk padanya, kata Li Yuan Wei cepat. Ershawa tidak berkata lagi, karena dia juga mengerti. Namun apa yang bisa dia katakan, bagaimanapun, mana ada yang menjadi kakak bisa dengan sadisnya mencelakakan adiknya? Ini bukan saja tidak mungkin, dan lagi orang sulit bisa percaya terdiam sebentar, Yuan Ershawa berkata, kau akan pergi ke gedung Wangjiang untuk menepati janji, bukan apa kau juga tahu akan hal ini? Ershawa, tanya Li Yuan Wei sedikit heran. Hal yang begitu besar, bagaimana aku bisa tidak tahu? Yuan Ershawa berkata sambil tertawa, kalian berdua sebenarnya sedang main apa? Kenapa bisa sampai situasinya tidak bisa diselesaikan? Li Yuan Wei mengangkat bahu dan tertawa pahit. Tawanya sungguh membuat hati orang jadi pahit melihatnya. Yuan Ershawa seperti ingin menembus pandangannya, dia bertanya lagi, Hartawan Li, aku tidak percaya ini adalah sungguhan, tapi semua ini juga tidak seperti bohongan, bisa beritahu aku sebabnya di sudut bibirnya ada sedikit ragu. Li Yuan Wei berkata, jangan kata kau tidak percaya bahwa ini adalah kejadian betul, aku sendiri pun tidak percaya ini adalah sungguhan, namun, Ershawa, air, sekarang sungguhan atau bohongan sudah tidak begitu penting lagi, sebab aku belum tahu betul, mungkin bisa tanya dia, Ershawa sekejap terdiam, tiba-tiba dia berkata, aku pernah melihat Xiaodai, di mana bertanya, kapan? dengan tenggang. Li Yuan Wei, di kota Xiang Yang, tapi dia tidak melihat aku, di kota Xiang Yang dengan seorang nyonya muda cantik, kata Ershawa dengan sorot mata aneh melihat Li Yuan Wei, nyonya muda yang cantik. Apa mungkin dia Li Yuan Wei bergumam sambil berpikir, siapa dia? Apakah kau juga kenal dia? tanya Yuan Ershawa menatap. Sedikit malu, Li Yuan Wei terpaksa membeber tentang dia dan Xiaodai yang dulu bersamaan waktu mencintai Ouyang Usuang. Yuan Ershawa menepuk-nepuk bahu Li Yuan Wei, menggelengkan kepala sambil mengeluh. Kalian ini sungguh sepasang manusia yang unik, apakah di dunia ini hanya ada satu wanita bernama Ouyang Usuang Li Yuan Wei berkata sambil tertawa, tentu saja bukan, jika di dunia ini hanya ada satu wanita, bukankah dunia ini akan menjadi kacau balau jika di dunia ini tidak hanya ada satu wanita, aku pikir kalian pasti tidak akan karena wanita menjadi ada salah paham, Yuan Ershawa ingin menjelaskan tapi tidak mengutarakannya dengan jelas. Masalahnya adalah wanita ini dilepas oleh aku dan Xiaodai pada saat bersamaan, kata Li Yuan Wei. Seorang wanita dilepaskan oleh laki-laki, memang satu hal yang menyedihkan. Jika bersamaan waktu dilepas oleh dua laki-laki, maka ini bukan hanya satu hal yang membuat sedih lagi, sesungguhnya ini hal yang paling sedih yang bisa membuat orang gantung diri. Aku ingin mendamaikan kalian, dan menjadi orang penengah, apakah kau punya pendapat setelah mempertimbangkan? Yuan Ershawa akhirnya mengatakan juga, dengan metode jujur dia memandang Li Yuan Wei. Li Yuan Wei tidak berani memandang, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa berkata, Ershawa, dengan adanya kau, kupikir di dunia perselatan ini tidak ada siapapun yang berani menentang keinginanmu, hanya, hanya, aku harap kau tahu aku bukan benar-benar hartawan besar sudah cukup. Yuan Ershawa tertawa sambil mengepalkan tangan berkata, Terima kasih. Tentu saja aku tahu kau bukan seorang hartawan, juga pasti tidak akan membandingkan kau dengan seorang hartawan asli, karena jika seorang hartawan bertemu dengan hal ini, dia lebih suka mengeluarkan perak, juga pasti tidak akan berani menempuh bahaya, mengorbankan nyawa, jika demikian, yang berterima kasih seharusnya aku ini kata-kata yang jujur, aku tidak mau kalian makan sumpah sendiri. Ha, 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 Yuan Ershawa teringat, tahun itu dia bertemu dengan Li Yuan Wei dan tangan cepat Xiaodai, tidak sadar dia jadi tertawa. Karena dia juga tidak terpikir, dua anak ingusan itu, hari ini semuanya telah menjadi orang besar yang ternama di dunia persilatan. Ershawa, besok adalah pertemuan gedung Wang Jiang, waktunya sangat sempit mungkin, tenang, perkelahian ini, HMMM, sama seperti menikah, seseorang tidak bisa menikah dengan dirinya sendiri, tentu saja juga tidak akan bisa diri sendiri berkelahi dengan diri sendiri, menurutmu betul tidak kata Yuan Ershawa tersenyum, Hai, bertemu denganmu, aku sudah tidak bisa berbicara, Ershawa, terserah kau saja, bagaimanapun aku percaya, juga menyerahkan semuanya padamu, orang yang bisa membuat Li Yuan Wei menyerah, mungkin hanya Yuan Ershawa saja. Yuan Ershawa melihat, berpikir sejenak, tidak sadar dia memegang lagi bahu Li Yuan Wei, dengan sepenuh hati berkata, Hartawan Li, terima kasih, terima kasih, demi masalahku, kalian tidak kenal lelah, wajah Li Yuan Wei yang agak gemuk, tertawa lugu, Er, Ershawa, kau berkata begini, sekalian saja, sekalian saja, ambil pisau bunuh aku, sekalian. Apa yang mau Yuan Ershawa katakan, jika mempunyai teman demikian? Jika kau adalah dia, mempunyai teman seperti ini tentu akan mengerti di dalam hatinya sekarang. Li Yuan Wei melihat bayangan Li Yuan Ershawa yang tegap dan panjang itu, seperti segumpal asap ringan menghilang di ujung jalan, dia merasa sedikit kehilangan. Hanya karena dia, terhadap dia selamanya ada rasa kekaguman seperti pada pahlawan. Tapi dia tahu, jika dirinya dibandingkan dengan dia, huruf pahlawan ini, mungkin berjalan sisinya pun tidak akan pantas, walau orang lain juga menghormati dirinya sebagai pahlawan. Dia mempercayainya, sama seperti dia percaya orang tidak makan nasi bisa mati. Dia juga mengambil dirinya sebagai contoh, berharap dia di suatu hari juga bisa menjadi seorang lidah sawo yang dipuji dan dihormati orang-orang. Dia juga mengambil dirinya sebagai contoh yang dipuji dan dihormati orang-orang yang dipuji dan dihormati orang-orang.